Sampah dapur yang basah akan membuat tangan Anda kotor. Bahkan ruang daur ulang di masyarakat pun kerap berbau tidak sedap. Kini pemerintah kota Xinchu telah memperkenalkan peralatan daur ulang pintar yang akan diuji cobakan kepada masyarakat. Setelah sampah dapur dituang ke dalam akan ditimbang secara otomatis dan akan tersimpan dengan suhu ruangan di bawah 10 derajat Celcius. Sebelum menuju ke sana, jangan lupa untuk membawa kartu isi kartu Anda. Dengan adanya fasilitas ini, membuang limbah makanan jauh lebih mudah dan praktis. Kota Xinchu telah menjadi lokasi percontohan nasional dan telah mengintegrasikan daur ulang sampah makanan ke dalam konsep kota pintar. Kedepannya, pemerintah juga akan mempromosikannya ke seluruh Taiwan.